Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara menggabungkan 2 buah video menjadi 1 layar di file mora oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik jokal loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini oke pertama kita harus siapkan dulu file video yang akan dieditnya oke ini contoh file videonya oke jika file nya sudah kita siapkan lanjut kita buka file mora kita buka software file mora nya ini kita gunakan yang versi 8 oke versinya 8.7.6 8.7.6 kemudian setelah sampai ke halaman ini kita pilih aspek rasio yang akan kita gunakan ini kita gunakan yang 16 bagi 9 selanjutnya kita klik full future mode full future mode oke kemudian kita klik import media lanjut kita pilih videonya ini saya akan gunakan yang ini sama yang ini lanjut klik open kemudian kemudian sedikit saya jelaskan untuk file mora versi 8 halaman utama video adalah yang paling atas kemudian yang di bawahnya ini lapisannya oke jadi kita tentukan yang bagian halaman utamanya yang ini atau yang ini kita anggap saja yang ini ya oke lanjut kita tarik seperti ini kita klik tarik ke bawah oke kemudian video yang kedua lapisannya ini kita klik juga klik tahan kemudian tarik nah kita letakkan nya bukan di sini tapi di sini nah seperti ini kemudian kita sesuaikan ukurannya nah yang ini ini di bagian atas ya nah jadi bawahnya yang video ini ini kita kecilkan nah caranya kita klik yang video bawah seperti ini ulang lagi ini kita klik kemudian arahkan kursor ke sini atau di sudut sini klik kemudian tahan lanjut kita tarik ke bawah nah seperti ini jadi sering kita lihat ya video-video drone itu seperti ini ya ada rekaman layar kemudian ada juga rekaman hasil video dari drone atau dari kartu memori hp kemudian tinggal kita putar oke jadi jika kedua video ini ada suaranya kita harus hilangkan salah satu suara yang ada pada video ini misalnya kita gunakan yang ini ya jadi yang ini kita harus hilangkan cara menghilangkan audionya kita klik kanan kemudian mute nah seperti ini jika contekannya kita hilang maka suara akan tampil kembali nah jika teman-teman akan menghilangkan audio yang ada pada video yang ini yang ini ya caranya kita klik kanan yang di bagian bawah ini kita klik kanan kemudian mute untuk memindahkannya misalnya teman-teman mau meletakkan di sebelah sini tinggal klik dan tahan kemudian geser ke sini atau misalnya di atas tergantung selera dan kebutuhannya oke jadi tinggal kita putar oke kemudian ini panjangnya harus kita sesuaikan misalnya kita mau pakai yang di bawah ya berarti sampai sini kita biarkan tapi kalau kita hanya sampai di sini ini kita hapus klik kanan kemudian hapus oke jika teman-teman ingin menambahkan audio berubah musik atau lagu ya teman-teman klik import lagi klik import import pulang lagi ya import import media file kemudian kita cari audionya nah ya ada audio ya nah misalnya yang ini ya open kemudian kita klik dan tahan lanjut kita letakkan di bawah oh udah kena nah seperti ini tinggal kita sesuaikan suaranya misalnya agak kecil ya kita kecilkan seperti ini putar oke oke kemudian bagaimana jika kita menggunakan file mora 10 oke kita coba ya mudah-mudahan komputernya kuat kita buka file mora 10 wondershare filmora version 10.1.20.16 kita tunggu ya oke file mora 10 nya sudah terbuka dan ini adalah halaman awal file mora 10 wondershare filmora ya ini kita keluarkan saja oke untuk memasukkan video ke sini caranya kita klik yang ini ya hampir sama dengan filmora 8 kemudian kita cari foldernya tadi ada di desktop nah ini dia kemudian kita tambahkan videonya ini dan ini open lanjut kita masukkan videonya ke bawah caranya kita klik tahan kemudian seret oke ini bisa kita pilih yang ini atau yang ini asli videonya yang ini ya saya akan pilih yang ini saja biar ringan oke kemudian kita tambahkan video kecilnya ini video kecilnya nah posisinya kalau video kecil ini ada di atas ya kalau di film mora 8 tadi ada di bagian bawah oke selanjutnya kita kecilkan video lapisannya yang bagian atas atau video yang kita buat kecil ini tadi sengaja saya balik caranya kita klik videonya seperti ini yang ini yang kita kecilkan ya kalau yang film mora 8 itu yang di bagian bawah ini kita klik kemudian arahkan kursor seperti ini atau seperti ini klik dan tahan kemudian tarik oke mungkin teman-teman sering ya lihat video ini video seperti ini ya selanjutnya kita sesuaikan panjangnya oke jika teman-teman ingin ke semua video ini disimpan berarti ya kita biarkan seperti ini kalau mau dibuang ya berarti harus kita potong kita letakkan disini klik yang bawah kemudian potong guntingnya oke lanjut kita hapus mana dia hapus delete oh iya kita lihat dulu hasilnya ya oke kita coba lihat dulu hasilnya ya kita geser hasil ini ya nah ini dia teman-teman oh iya untuk menghilangkan suaranya sama ya kita klik klik kanan misalnya yang ini yang akan dihilangkan klik kanan kemudian mute seperti ini kalau yang akan dihilangkan video yang ini jadi kita klik kanan yang sini yang bawah klik kanan mute oke kita tes putar nah seperti ini teman-teman tapi ini tidak pas nih tadi nih ini harus dipaskan ya teman-teman oke posisinya ini tadi kurang pas ini kesini oke ini kita buang hapus klik kanan hapus kemudian ini kita geser kita paskan nah kurang lebih gini lah ya pokoknya nanti teman-teman bisa atur sendiri bagaimana bisa pasnya oke kita nah kurang lebih sama ya teman-teman ya jadi tinggal kita tes putar oke kurang lebih sama kita masih oke jika sudah lanjutkan dengan klik export kemudian kita tulis namanya nama filenya kita buat saja misalnya terbangkan drone ini kita pilih mp4 atau wmv biasanya mp4 oke kemudian kita pilih tempat penyimpanannya lanjut kita klik export dan kita tunggu hasilnya oke demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati